Intro Ada cita-cita tadi sini Cita tadi baru sharing apa yang sedang dialami gitu ya Yang semua orang pasti juga pernah lah ya Kalau gak semua pasti ada banyak yang pernah mengalami Patah hati, sedih gitu Jadi ya jangan dianggap ini drama settingan doang Dia maksud untuk bercerita apa adanya Tidak mau fake gitu ya Iya karena tadi udah di kreatif isinya tentang percintaan Aku langsung kayak Aduh Padahal kita udah Maaf tentang percintaan nih Aduh, yaudah deh aku pernah aja gitu Tapi kita bisa belajar banyak lah dari cita-cita Tata Maksudnya gak perlu dipaksain Walaupun orang udah banyak tau dia mau gini, mau gini, begini Tapi kalau memang di dalam sendiri masih ada apa-apa Gak perlu untuk menuruti ego orang lain Atau kita harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kita gak ya Apalagi aku punya banyak pengalaman Nah, banyak ya Jadi untuk melangkah ke depannya tuh perlu banyak step list-listnya dulu gitu Makanya tadi quote-nya Apapun yang pernah membuatku tenggelam itu mengajariku untuk belajar berenang Sama nih seperti teman saya di pojok ke sana Iya kan? Udah dia dekat sama KK Dibilang settingan, ya kan? Dibikinin lagu Lagunya meledak Dia dibully oleh netizen Pansos, Pansos Hei, Pansos gitu ya Oh, tapi dia santai aja Dia bikin lagu sekarang Wow Lagu Sebagai, itu ada di Youtubenya tulisannya adalah jawaban untuk lagu KK ya Judulnya adalah Kamu bukan boneka Akulah pangeranmu Nekuda dong Ini adalah profil yang berikut ini Rio Ramadan Pesinetron berusia 19 tahun yang pernah disebut sebagai pacar settingan selebgram KK Yang berusia 25 tahun kemarin Merilis lagu berjudul Kamu Bukan Boneka Dengan keterangan sebagai lagu balasan untuk KK Sebulan setelah lagu KK yang berjudul Aku Bukan Boneka Sukses meraih 39 juta viewers di Youtube Jargon Aku Bukan Boneka sendiri muncul saat KK membuat video pengakuan bahwa hubungan dirinya dengan Rio hanyalah settingan Aku juga butuh perhatian Aku juga butuh kasih sayang Aku bukan boneka Di hari yang sama, Instagram KK tak bisa diakses setelah sebelumnya KK dan Rio yang pernah saling unfollow itu beberapa kali kembali berbalas komentar Benarkah hubungan Rio dan KK yang kembali mesra itu hanya settingan untuk menaikan lagu Rio? Dan apa jawaban Rio saat dituduh sebagai inisiator settingan KK dan Rio? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Rivelino Wardana, selebgram berusia 29 tahun ini tanggal 1 Juli kemarin mencabut laporannya terhadap Lucinta Luna Atas tuduhan pencemaran nama baik dengan alasan tidak ingin memperpanjang masalah Ia lulusan S2 di NHL Staten University Liwan, Nederland ini melaporkan Lucinta Luna Karena Lucinta membuang dan menginjak foto dirinya pada tayangan talk show YouTube pada 10 Juli 2019 Namun kini video tersebut sudah dihapus Ia juga sempat dikabarkan pacaran dengan Lucinta Luna Karena sama-sama posting foto berdua di Instagram dengan keterangan LDR Jakarta Belanda Namun ia mengaku hanya berteman saja dengan Lucinta Luna sejak tahun 2014 Mengapa Rivelino baru mencabut laporannya sekarang? Apakah pencabutan laporan ini karena kasihan dengan Lucinta Luna yang kini masih dipenjara karena kasus narkoba Atau hanya untuk pansos saja? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret